Intro Haleluya, haleluya, haleluya Silahkan duduk Salam Bapak Ibu Saudara-saudari Saya ingat ada sebuah buku yang menulis Tentang kisah dari seorang Studman Studman itu adalah seorang pemeran pengganti Itu istilah dalam bahasa Inggris Untuk pemeran pengganti dalam film-film yang dibikin oleh orang-orang dari negeri barat Mereka selalu memilih dan menentukan Studman Pemeran pengganti yang nantinya akan kemudian mengalami petualangan-petualangan yang sesungguhnya Tapi yang sangat menyeramkan begitu Salah satu Studman Yang kemudian dikisahkan di tahun 1911 itu adalah Seorang pria bernama Bobby Leach Orang ini dikisahkan begitu sangat hebat ketika ia memberi dirinya dan bekerja sebagai pemeran pengganti Dari film pemeran sesungguhnya yang kemudian berperan dalam sebuah film tersebut Jadi dikisahkan dalam film itu Si pahlawan ini harus kemudian terjun Dia memberi dirinya masuk ke dalam satu gentong yang dirancang secara khusus Yang memberi perlindungan bagi dia Dan pahlawan ini akan masuk Jadi pemeran utama yang berupa pahlawan itu akan masuk ke gentong itu Dan gentong itu harus digulingkan dari atas air terjun Niagara Air terjun di Amerika Serikat sana Kalau Bapak Ibu Saudara-saudara belum pernah lihat Niagara seperti apa buka di internet Itu Niagara itu gabungan dari tiga buah air terjun Sangat luas, lebar sekali dan sangat tinggi begitu Terkenal sekali air terjun itu Jadi gentong itu harus diguling dari atas Niagara itu turun ke bawah Dan karena itu supaya pemeran utamanya tidak mengalami kecelakaan Dicarilah pemeran pengganti studmen ini Dan Bobby Leach menawarkan dirinya untuk jadi pemeran pengganti Jadi karena itu dia masuk ke dalam gentong itu lalu dia diguling dari atas Niagara Tapi Bapak Ibu Saudara-saudari mujizat terjadi Jadi ketika gentong itu digulingkan sampai ke bawah Ternyata setelah gentong itu dibuka Bobby Leach ada dalam keadaan selamat Meskipun ia mengalami cedera Tapi cedera itu cedera ringan saja begitu Tapi ia selamat begitu Jadi karena petualangan ini Bahagian perani yang kemudian ia tangani Ia ambil begitu untuk menggantikan tugas dari pemeran utama Lalu karena ia berhasil selamat Ada dalam gentong itu terjun dari atas Niagara Jadi apa yang telah terjadi atas dirinya kemudian menjadi viral Jadi pembahasan di mana-mana Semua orang kagum dengan keselamatan Yang kemudian diperoleh oleh Bobby Leach ini Luar biasa Tapi Bapak Ibu Saudara-saudari beberapa tahun kemudian Suatu kali ketika Bobby Leach jalan-jalan di New Zealand Di sana ketika ia berjalan-jalan di tengah-tengah kota Dalam perjalanan itu ternyata di tengah-tengah perjalanan Ada sebuah kulit pisang di situ Jadi ketika dia berjalan-jalan Dia tidak lihat kulit pisang tersebut Kakinya mengincak kulit pisang itu Dan dia terpleset jatuh Apa yang terjadi dengan dirinya Ia kemudian mengalami cedera yang cukup parah dan cukup gawat begitu Kakinya kemudian patah Lalu ia mengalami komplikasi yang hebat akan sakitnya Dan lama-kelamaan kemudian akhirnya ia meninggal dunia Bapak Ibu Saudara-saudari Ketika kita baca ini kisah Kita pasti juga akan terheran-heran Kenapa kok dia terjun dari air niagara Air terjun yang begitu tinggi Tapi dia baik-baik saja Justru karena kulit pisang yang sepotong ini Dia terpleset jatuh Dan karena terpleset itu Maka kakinya patah Lalu dia mulai mengalami sakit yang lebih banyak lagi Mengalami komplikasi Lalu lama-lama dia meninggal Bapak Ibu Jadi cerita ini Kisah ini mau mengisahkan Mau memberitahukan kepada kita sekalian Bahwa biasanya Karena pengalaman yang hebat Maka seringkali kita mengabaikan perkara-perkara yang kecil Misalnya untuk perkara-perkara yang besar Biasanya kita akan lebih memberi diri untuk tekun Meminta pertolongan penyertaan Tuhan Tapi kita sering mengabaikan perkara-perkara kecil Dalam hidup kita yang sering kita alami Seringkali kita mengabaikan pertolongan Tuhan Kita tidak minta pertolongan Tuhan Dan dengan angkunya karena pengalaman Atas peristiwa besar yang telah kita lewati Kita mengabaikan pertolongan Tuhan Akhirnya kenyataan memberi bukti bahwa Justru kita lebih sering jatuh Dan lebih sering celaka Karena perkara-perkara yang kecil Seperti yang dialami oleh Bobby Leeds ini Ketika ia terjun dari air ini Agar dia baik-baik saja Tapi karena pengalamannya itu membuat ia Sedikit merasa angku Karena itu ketika di perjalanan Jalan santenya dia merasa bahwa Dia selalu akan baik-baik saja Tapi ternyata gara-gara kulit pisang saja Akhirnya dia sakit gawat Lalu dia meninggal dunia Bapak, Ibu, Saudara, Saudari Begitulah juga dalam kehidupan ini Kalau kita senantiasa membiasakan diri kita Dengan kebiasaan dimana kita mengabaikan Akan pimpinan atau perintah yang dari Tuhan Begitu Seringkali karena pengalaman hidup kita Kita telah diizinkan oleh Tuhan Untuk bertemu dengan pengalaman hebat Kita telah lewat itu Maka ketika kita berhadapan dengan pengalaman-pengalaman yang kecil Kita menganggap remeh bahwa Kita bisa melewati itu Lalu karena kita menganggap remeh Kita mengabaikan pimpinan Tuhan Akhirnya justru perkara kecil itulah Yang kemudian membuat kita jatuh Dan kemudian mengalami kecelakaan Bangsa Israel ini juga Bapak, Ibu, Saudara, Saudari Sebelumnya mereka memang telah mengalami pengalaman-pengalaman yang luar biasa Selama beberapa waktu lamanya Mereka dituntun oleh Tuhan dalam perjalanan mereka Di Padanggurun menuju ke Tanah Perjanjian Mereka mengalami banyak peristiwa iman di situ Mereka mengalami dimana Ada banyak kemustahilan yang mereka temui Tapi oleh pertolongan Tuhan Maka kemudian mereka memperoleh mujizat Dalam banyak hal di perjalanan mereka Dan karena itu mereka kemudian hidup dalam keengkuhan mereka Mereka merasa sudah hebat Peristiwa yang besar yang waktu lalu itu telah mereka lewati Bisa mereka lewati Sekarang mereka ada di Tanah Kanaan Di Tanah Perjanjian Sebenarnya ketika mereka menduduk di Tanah Perjanjian Tuhan memerintahkan mereka Untuk kemudian membersihkan Tanah itu Dari bangsa-bangsa yang sebelumnya telah menduduk di Tanah itu Tetapi hidup dengan tidak Menaati apa yang menjadi Memperhatikan dan menaati apa yang menjadi perintah Tuhan Dan saudara-saudari Sepanjang kisah dalam Alkitab Kita disaksikan bahwa Tuhan tidak pernah menyukai Orang-orang yang hidup dalam satu bangsa atau negeri Dengan cara hidup yang selalu mengabaikan Apa yang menjadi perintah Tuhan Jadi terhadap bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan Memperhatikan kehendak Tuhan dan menghidupinya Atau mentaatinya Maka kepada bangsa Israel diperintahkan untuk Kemudian mereka diusir dari Tanah itu Tapi apa yang terjadi? Karena keengkuhan bangsa Israel Mereka telah sangat bangga Melewati peristiwa yang luar biasa Di beberapa waktu yang lampau Dan sekarang ketika tiba di Tanah Perjanjian Yang disebutkan oleh Tuhan Dipenuhi oleh negeri yang dipenuhi Dipenuhi oleh susu dan madu Mereka merasa bahwa Mereka sekarang hidup dengan berkelimpahan Kasih sayang Tuhan Jadi karena itu mereka merasa begitu angku Dan tidak memerlukan lagi pertolongan Tuhan Sebab itu kemudian mereka jatuh Dalam dosa yang disebutkan Dalam kesaksian Alkitab itu Mereka seringkali hidup dalam pengaruh Dari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan Salah satu pengaruh yang terjadi di Kanaan itu Adalah bahwa pengaruh dimana Bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan itu Menyembak Baal Dan bangsa Israel jatuh dalam dosa tersebut Bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan itu Mereka bukan hanya menyembak Baal Tapi juga ketika mereka melakukan penyembahan Mereka melakukan pesta seks Lalu mereka menyembahkan Memeri persembahan Anak-anak kecil Bangsa Israel jatuh dalam dosa demikian Karena itu Tuhan tidak suka Dengan apa yang diperbuat oleh bangsa Israel Bapak Ibu kalau kita baca hakim-hakim Seperti dalam bacaan kita pasal 6 ayat 11 sampai 40 Jangan mengabaikan ayat 1 hingga ayat 9 begitu Kalau kita baca kita lihat ayat 1 Disitu dibuka Pembahasan tentang Gideon diangkat menjadi hakim Itu dibuka dengan Dengan memberi satu Alasan penjelasan dimana Allah kemudian mengizinkan bangsa Israel itu Kemudian dihukum Mereka ada dalam tawanan dari Orang-orang median Dan bahkan juga sekutu Sekutu dari Jejahan Penjajah mereka begitu Bangsa yang menjajah mereka begitu Dalam ayat yang pertama pasal 6 itu Diberitahukan bahwa bangsa Israel itu Adalah bangsa yang melakukan kejahatan Jadi karena kejahatan mereka itu Tuhan izinkan mereka dijajah oleh bangsa median Apa yang mereka alami Kita baca ayat 1 sampai 9 Dimana hasil pertanian mereka dirampas Ternak-ternak mereka dirampas Mereka ada di negeri perjanjian Negeri yang berlimpas susu dan madu Tapi mereka tidak memiliki kebebasan sepenuhnya Untuk memiliki hasil dari kerja keras mereka Jadi apa yang mereka tanam Dipanen oleh median dan bahkan sekutunya itu Ternak-ternak mereka yang baik dirampas begitu Jadi bangsa Israel hidup dalam penderitaan yang luar biasa Bahkan penderitaan itu mereka alami selama 7 tahun lamanya Ini bukan hanya 7 hari 7 tahun bapak ibu saudara-saudari Hari demi hari hari demi hari Selama 7 tahun itu mereka menderita Mereka tidak punya kebebasan Yang baik di negeri kenaan itu Negeri yang dijanjikan oleh Tuhan Dimana mereka menempati disitu Tapi mereka tidak punya kebebasan Karena itu mereka hidup dalam penderitaan Jadi karena itu bapak ibu saudara-saudari Karena penderitaan itu Maka kemudian membuat mereka akhirnya menyadari Mereka tidak lagi hidup dalam kesombongan mereka Mereka menyadari bahwa mereka butuh Satu kekuatan yang super power Yang akan menolong mereka Membebaskan mereka dari penjajah Yang terus menekan mereka Karena itu mereka tahu benar Akan pengalaman serta Dari cerita turun-temurun Dari para pendahulu Yang ditulis dalam ayat 13 pasal 6 ini Jadi bangsa Israel itu punya kebiasaan Seperti kita orang NTT Biasa bercerita dari mulut-mulut Mereka suka bercerita dari orang tua Terdahulu sampai ke generasi kemudian Mereka menceritakan tentang Bagaimana kebesaran dan perbuatan Tuhan Yang terus memelihara mereka Jadi karena cerita itu turun-temurun Mereka mengetahui cerita itu Jadi karena dalam peneritan itu Pada akhirnya mereka berseru kepada Tuhan Jadi memang baik juga Bapak ibu saudara-saudari Karena bisa kita bilang Bisa kita akui bahwa Memang kita manusia dalam hidup Sering sekali merasa angkuh Kalau kita sukses sedikit Ketika dulu kita susah Pasti kita teriak Minta ampun Tuhan pun nama Kita berdoa ini pagi Siang sore malam begitu Mau berkeringat-berkeringat Sampai berdarah-darah Nama Tuhan diteriakan Tapi kalau ketika kita sukses sedikit Pasti Tuhan Kita selalu lupa begitu Bahkan apa yang kita janjikan di Tuhan Selalu pasti akan kita lupakan Jadi karena itu baik juga Ketika Tuhan izinkan penderitaan itu Kita alami Supaya masa-masa itu Menjadi masa yang mengingatkan kita Untuk bergantung kepada pertolongan Tuhan Bangsa Israel juga begitu Karena mereka menderita Akhirnya mereka meneriakan Pertolongan dari Tuhan Dan tentu saja Karena Tuhan kita itu Maha kasih Maha pengampun Ketika mereka bertirik Tuhan memberi bantuan Jadi bantuan yang diberikan Tuhan itu Dengan cara kemudian memilih Gideon Meskipun Gideon Dia sendiri memberi pengakuannya Di hadapan Tuhan Bahwa dia dari suku Manasye Suku yang dikenal sebagai kaum Yang paling lemah Begitu Menurut ukuran manusia Gideon ini dari bangsa yang sebenarnya Tidak boleh diangkat Sebagai seorang pemimpin Atas banyak orang Tapi Tuhan selalu memilih Begitu Kalau kita saksikan Kisah-kisah lain Dalam Alkitab Selalu Tuhan memilih Figur-figur yang menurut Penilaian kita manusia itu Gideon ada apa-apanya Tapi Saudara-saudari Kesaksian-kesaksian itu Memberi kita bukti Bahwa Kalau ketika Tuhan Mau pakai Sekalipun orang itu Terlihat lemah Di hadapan kita Tapi kekuatan Tuhan itu Akan menyempurnakan Dia Luar biasa Karena itu Bapak ibu saudara-saudari Sekalipun kita lemah Kita mesti percaya Kepada Pemilihan dan Kekuatan Kekuasaan yang dari Tuhan Seperti itu Jadi karena itu Bapak ibu saudara-saudari Dia memilih Gideon Tapi Di awal pemilihan itu Gideon bukan hanya Menyatakan tentang Kelemahan dari sukunya Tapi ia juga meminta bukti Karena ia ada dalam keadaan lemah Ia tahu bahwa ia sungguh tak berdaya Dan tak bernilai Di muka masyarakat Tapi ia juga Ingin meyakinkan dirinya Bahwa pemilihan ini adalah Benar-benar datang dari Tuhan Sebab ia percaya Kalau Tuhan yang pilih Maka apapun Tidak akan menjadi perkara Yang begitu mustahil Begitu Jadi karena itu Gideon meminta tanda Dan seperti yang kita baca Kita saksikan kemudian Bahwa Tanda itu dipenuhi oleh Tuhan Dan meyakinkan Gideon Bahwa ia sungguh dipilih Dan akan dipakai oleh Tuhan Setelah itu Tuhan Memerintahkan Gideon Untuk melakukan sesuatu hal Yang pertama-tama Sebelum kemudian Menolong orang-orang Israel Dalam berbagai hal Hal yang pertama Yang Tuhan mau Gideon lakukan Sebagai pembaruan Bagi bangsa Israel Adalah bahwa Gideon harus Menghancurkan baal Yang kemudian juga disembah Oleh bangsa yang tidak mengenal Allah Dan juga Israel Begitu Begitu juga dalam hidup kita Kita mesti ingat Bahwa Tuhan itu Tidak pernah berkompromi Dengan dosa kita Apapun dosa kita Memang benar Bahwa Alkitab Menyaksikan bagi kita Bahwa Tuhan itu Maha pengampun Ia mengampuni Kita yang berbuat dosa Tapi bukan berarti Ia selalu berkompromi Dengan dosa Kita menyaksikan Di mana-mana ketika Kita berbuat dosa Selalu ada konsekuensi Yang kemudian Akan kita alami Begitu Itu salah satu bukti Di mana Tuhan Tidak pernah berkompromi Dengan dosa kita Ia mengampuni Ia memberi kita Kesempatan Untuk kemudian Lebih bersikap Bijaksana lagi Sehingga tidak melakukan Dosa yang sama Tapi bukan berarti Ia memanjakan kita Untuk terus Saja sesuka hati Kita berbuat dosa Ia selalu Mengampuni kita Jadi karena itu Gideon harus Menghancurkan Baal Dimana Sebagai Sesuatu yang Selalu mereka Sembah Begitu Baal ini kan adalah Sesuatu yang Terjadi atas Buatan tangan manusia Dan sebenarnya Tidak memiliki Kuasa apapun Begitu Jadi karena itu Ia sebenarnya Baal itu sebenarnya Tidak boleh ada Di antara kehidupan Mereka Sebagai orang-orang Yang Terutama orang Israel Yang mengenal Kehendak Tuhan Begitu juga Dengan kehidupan kita Kita selalu Harus berdoa Meminta hikmat Yang dari Tuhan Sehingga dalam Segala perilaku Hidup kita Kebiasaan hidup kita Kita tidak Melakukan hal-hal Yang kemudian Tidak Tuhan Sukai Begitu Lalu kita tidak Terjebak Dalam kebiasaan-kebiasaan Itu Seperti yang dilakukan Oleh bangsa Israel Baal-baal itu Harus dihancurkan Setelah Baal itu Dihancurkan Maka kemudian Juga Ada banyak orang Yang memberi Diri mereka Untuk bersolidaritas Terhadap penderitaan Yang mereka alami Mereka mau Memberi diri mereka Untuk bersama-sama Dengan Gideon Untuk berseru Memohon pertolongan Pimpinan Pembaharuan Yang dari Tuhan Lagi Tapi bahwa Supaya meyakinkan Banyak orang itu Bahwa Inilah juga Menjadi kehendak Tuhan Maka sekali lagi Gideon Meminta tanda Yang dari Tuhan Dan Tuhan Memenuhkan itu Tanda ini Bapak Ibu Saudara-saudari Yang diminta Gideon Sekali lagi Diminta oleh Gideon Dengan maksud Bukan untuk Supaya Dia mau Membuat Tuhan Itu selalu Mengikuti apa Menjadi kehendak Hatinya Tidak Tapi ia ingin Agar banyak orang Melihat bukti Bahwa Keselamatan Kesejahteraan Kenyamanan Semua yang mereka Peroleh itu Hanya terjadi Atau bahkan Berlangsung Hanya atas Kehendak Tuhan Saja Karena itu Mereka tidak boleh Hidup dalam Kesombongan Mereka harus selalu Bergantung dalam Pertolongan Tuhan Dari apa yang Dikisahkan ini Bapak Ibu Saudara-saudari Kita belajar Bahwa dalam Hidup ini Tuhan Tidak pernah Membiarkan kita Untuk terus Hidup dalam Kesesatan Ketika kita Ada dalam Kesesatan Hidup yang Selalu Terbiasa Melakukan Dosa Tuhan Pasti Ketika kita Senantiasa Sadar Dan bertobat Dan menyerukan Pertolongan Tuhan Tuhan Pasti akan selalu Memberi jalan Keluarnya Bagi kita Untuk menuntun Kita keluar Daripada dosa-dosa Kita Selalu akan Ada jalan Ketika kita Berseru Karena itu Saudara-saudari Ketika kita Sedang bergumul Dengan sesuatu Percaya saja Ketika kita Memberi hati Dengan sungguh Dan berseru Kepada Pertolongan Tuhan Selalu akan Ada jalan Keluar Yang akan Tuhan Berikan Bagi kita Yang kedua Bahwa kalau kita Lihat Apa yang Dilakukan oleh Gideon Juga Mengajarkan Kepada kita Sekalian Bapak Ibu Saudara-saudariku Dalam hidup ini Agar juga Kita selalu Memberi diri Sebagai Seorang motivator Yang baik Bagi sesama Kita Yang sedang Ada dalam Penderitaan Atau Pergumulan Yang berat Untuk Menuntun Mereka Untuk Senantiasa Memberi diri Mereka Dengan sungguh Untuk hidup Dekat Dengan kehendak Tuhan Dan selalu Menyerukan Pertolongan Tuhan Seperti Gideon Juga Dalam Keren dan Hatinya Ia tahu Ia tidak Layak Akan Pekerjaan Itu Tapi Ia memberi Diri Untuk Dipakai Oleh Tuhan Dari Bukti Yang Dijawab Oleh Tuhan Dari Tanda Yang Dijawab Oleh Tuhan Lalu Ia memberi Dirinya Sebagai Motivator Yang Kemudian Mendorong Mereka Untuk Terus Hidup Dekat Dan Melakukan Kehendak Tuhan Dan Pada Akhirnya Kalau Kita Baca Pasal Selanjutnya Ketika Kemudian Mereka Memberi Diri Bersama Bersolidaritas Memperhatikan Keadaan Bangsa Mereka Dan Berdoa Di hadapan Tuhan Bersama Tuhan Memberi Mereka Kemenangan Maka Menjadi Juga Pelajaran Berharga Bagi Kita Yang Ketiga Menghadapi Keadaan Dunia Yang Digeluti Oleh Berbagai Keadaan Krisis Dimana Harga Semakin Naik Daya Beli Kita Semakin Berkurang Maka Mari Kita Hidup Dengan Bersolidaritas Bersama Sama Mendoakan Kita Semua Dan Bangsa Ini Supaya Mengalami Pengasihan Yang Dari Allah Kita Jangan Hidup Dengan Hanya Memperhatikan Kesenangan Diri Kita Sendiri Kita Hanya Menonton Para Pemimpin Kita Yang Berjuang Berpikir Tentang Bagaimana Hidup Ini Tapi Mari Kita Berjuang Bersama Untuk Mengalami Pimpinan Allah Dalam Hidup Ini Dengan Juga Berdoa Memohonkan Pertolongan Tuhan Menyatakan Pertobatan Kita Bukan Hanya Melalui Doa Kita Tapi Sikap Kita Percaya Bahwa Jika Kita Berseru Dengan Sungguh Selalu Ada Jalan Keluar Yang Baik Yang Tuhan Berikan Dan Bahkan Memenangkan Kita Sekalian Ingatlah Untuk Selalu Memohon Pimpinan Allah Dalam Setiap Perjuangan Hidup Yang Selalu Kita Perjuangkan Tiap Saat Tuhan Amin